Badan Libang dan sekaligus memuka. Mau izin Pak Ases, kita mulai. Ya, silahkan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Badan Libang dan Rikret Kementerian Agama, Bapak Profesor, Dr. Isom, yang berbagi, yang kami hormati, Narasumber Widya Iswara, yang kami hormati seluruh panitia dan calon peserta pelatihan media pembelajaran berbasis TIK Provinsi Bali, Nusa Tenggara Farah, dan Nusa Tenggara Timur yang berbagi. Pada kesempatan ini, setelah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Isom, yang akan Muhammad Isom, yang akan menyampaikan memberikan kita pengarahan, motivasi, dan juga muka secara resmi pelaksanaan pelatihan kita pada kali ini. Sebelum beliau menyampaikan materi, kami laporkan, Pak Ses, ini pesertanya berjumlah 40 orang, guru-guru di Madrasa Ibtidaiya, dan ada sebagian guru SD, guru Penda SD. Jadi ini guru tingkat dasar, yang biasa menghadapi murid-murid MISD, yang dari Provinsi Bali, NDP, dan NTT. ini insyaAllah apa namanya, multi-atlist lah, Pak Ses. Dan Alhamdulillah pesertanya 40, dan semua insyaAllah sebagian, dan ini saya lihat, saya cek, jadi bukan hampir semuanya peserta, insyaAllah bergabung dan join di pengarahan sekaligus pembukaan pada kali ini. Untuk mempersegat waktu, marilah kita dengarkan bersama pengarahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Isom, Muhammad Isom. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Sampai juga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta dekat jarak jauh atau 7D lateng jarak jauh dari guru-guru MI, SD dan yang mengikuti dekat ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan atas rahmat dan hidayah serta persolongannya kita di pagi hari ini bisa bersama-sama melakukan kegiatan yang positif ini karena kita dalam kondisi sehat dan insya Allah kalau kita tetap aktif dan berpikir positif kita ini akan menjadi masyarakat yang positif dan bebas positif karena ini lagi pandemi jadi apasanya ada giumnya atau yang selalu ditinggang dihungkan kepada masyarakat marilah kita menjadi masyarakat yang positif dan bebas positif insya Allah akan sehat seterusnya berpindah dari kemudian yang kedua semoga salawat dan salam selalu terlintahkan kepada bimbingan kita nabi besar muhammad s.a.w. nabi dan sekaligus saudara kita pertama semoga kita bisa meladani akhlak dan ajaran mengikuti adanya nabi besar muhammad s.a.w. coba kita melakukan syafaat dari Muhammad s.a.w. baik bapak-bapak dan ibu yang saya hormati pada kesempatan ini materi saya apa ini pembangunan agama apa SDM pembangunan bidang agama apa pembangunan bidang agama jadi pembangunan bidang agama ya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kementerian agama itu adalah kementerian yang unik maksudnya unik itu di negara-negara lain gak ada kementerian agama hanya di Indonesia dan di Indonesia itu keunikannya kementerian agama itu mengurusi beberapa agama yang ada di negara kesatuan Indonesia Indonesia nah ini kalau ada di negara-negara lain tidak ada yang seperti itu sampai negara yang berbasis agama Saudi itu itu ya kementeriannya lebih seperti situ kementerian haji kementerian wakaf dan lain sebagainya Indonesia Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama kalau negara sekuler seperti Amerika beberapa negara di Eropa itu gak mengurusin agama agama itu adalah privasi masing-masing agama terpisah dari negara sedangkan kalau yang negara agama itu yang sebagai biokrasi jadi antara negara dan agama tidak dikisahkan menjadi negara agama negara satu agama contohnya kayak Fatican Fatican itu negara katoli atau Iran yang menyatakan ini sebetulnya negara Islam itu negara Islam yang beralih Syiah tapi di Indonesia bukan negara agama bukan negara sekuler negara Pancasila yang berjalan kepada Pancasila tetapi di dalamnya agama mendapatkan posisi yang sangat berhormat karena apa agama menafasi mewarnai seluruh ketatan ketatan negara agama bahkan dasar negaranya Pancasila itu di sirap pertama ketuhanan yang HSA itu kan juga menunjukkan bahwa karena Indonesia bukan negara agama tapi Indonesia menghargai kehidupan umat beragama menghargai agama dan menempatkan tempat yang tinggi itu pada silah pertama dari Pancasila maka di undang dan di pembukaan itu jelas berkat rahmat Allah s.w.t maka disesulah kemerdekaan Indonesia dan seterusnya jadi itulah keunikan Indonesia yang mempunyai kementerian agama kementerian agama itu mengurusi semua agama yang ada di Indonesia termasuk Islam Kristen Katolik Hindu Buddha dan Kong Ducu nah karena itu pembangunan bidang agama menjadi garapan dari kementerian agama menjadi core business menjadi sukses dari kementerian agama itu bisa kita lihat di visi dan misi serta tujuan kementerian agama di visinya itu penggunaan agama yang profesional berkindah dalam dan itu visinya visi tahun 2020 sampai 2024 kemudian dari visi di terjemahkan di implementerkan pada misi misinya itu nomor satu dua tiga itu terkait dengan pembangunan agama kalau misi biasanya bergandengan untuk jual misinya meningkatkan kualitas kesehatan umat beragama maka apa tujuannya peningkatan kualitas umat beragama dalam yang kedua memperkuat umat beragama maka tujuannya penguatan kualitas umat beragama dan kemungkinan umat beragama yang ketiga meningkatkan layanan keagamaan yang mudah dan merata maka tujuannya peningkatan umat beragama yang minima layanan yang satu dua tiga itu terkait dengan pembagian bidan agama yang empat lima terkait dengan peringkatan beragama yang enam itu terkait terkait dengan tata keolah pemerintahan coba Bapak dan Ibu kemenjian agama itu apa core bisnisnya tugas utamanya adalah pembangunan beragama nomor satu coba misinya misi dan tujuan meningkatkan kuantas kesalahan beragama ini tugas kemenjian agama yang kemudian di apa distribusikan kepada dirjen dirjen terkait kesalahan umat beragama atau kualitas umat beragama dalam ibadah disitu ada dirjen mas islam bertugas untuk bagaimana meningkatkan kualitas umat beragama dalam ibadah dirjen dimas kristen dirjen dimas katolik dirjen dimas hindu dirjen dimas buda dan juga kepala putrat prohibit enam enamnya ini bertugas menjalankan misi dan tujuan bagaimana meningkatkan kualitas kesalahan umat beragama sesuai dengan agama dan kejahannya misi beragama kemudian memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Nah, ini tugas dari unang tadi. Unang virgen yang terkait dengan agama. Bagaimana moderasi beragama dan kerukunan umat beragama itu tercipta. Yaitu trilogi kerukunan. Kerukunan antar umat beragama. Jadi, antara agama-agama yang berbeda, Hindu dengan Buddha, atau Katolik, Kristen, dengan Islam, itu harus bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini tugas kita semua. Tugas ASN, Kementerian Agama lebih khusus menjadi tugas dari masing-masing dirgen yang menjadi yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kerukunan umat beragama. Jadi, kerukunan itu ada kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama. Kalau intern itu yang seagama. Misalkan kalau Islam, Islam itu juga banyak terdiri dari berbagai masyarakat, berbagai aliran, berbagai paham. Nah, contohnya di Indonesia itu ada MO, ada Muhammadiyah, organisasi sosial keagamaan itu juga banyak dan masing-masing. Nah, intern umat beragama harus tetap dijaga kerukunannya. Begitu juga dari di Hindu, di Kristen, Katolik, atau di agama lain, itu kan juga banyak urdo, banyak sekta, banyak paham, banyak aliran. Dalam intern umat beragama harus tetap dijaga kerukunannya. Itu pada misi dan tujuan yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merasa. Tujuannya peningkatkan umat beragama yang menurut layanan keagamaan. Nah, layanan keagamaan ini juga menjadi tugas dirjen-dirjen tadi, yaitu yang pertama, layanan pengadaan keputus, layanan rumah ibadah, layanan perayaan-perayaan keagamaan dan lain sebagainya yang terkait dengan pelayanan keagamaan. So, kemudian yang empat lima itu adalah meningkatkan layanan pendidikan yang merasa dan bermutu. Dan yang lima, meningkatkan produktivitas dan daya sayang perusahaan. Tujuannya peningkatan peserta didik yang merahai pendidikan berkualitas, peningkatan lulusan pendidikan yang produktivitas, dan memiliki daya sayang kompas. Yang empat lima, itu di bidang pendidikan keagamaan. Jadi, masing-masing dirjen di mas agama, di mas Islam, di mas Kristen, di mas Hindu, Buddha, Katolik, itu ada yang juga menguliskan pendidikan keagamaan. Kalau pendidikan keagamaan, itu yang khas pada agama-agama. Di Islam, itu ada dunia, ada pesantren, ada petiksi. Kalau di Hindu, ada paslaman. Kalau di Kristen, Katolik, ada sekolah minggu, atau kataketik. Yang di Buddha, ada paslaman, Pabaja, Semenera, atau di Pongsi, juga ada pendidikan keagamaan kalau di situ. Nah, nomor empat lima, ini juga menjadi misi dan tujuan pendidikan agama yang terkait dengan pendidikan keagamaan. Yang nomor enam, mungkin terkait dengan pasap keolah pemerintahan. Kita kan bagian dari kementerian yang ada di pemerintah Indonesia dan menjadi kementerian yang terbesar. Jadi, satkernya paling besar, hingga lima ribu satker, dan juga ASN-nya atau PNS-nya dan non-PNS-nya itu paling besar. Karena itu, tugas pembangun undang agama itu berada di punda para ASN kementerian agama baik yang PNS maupun non-PNS. Nah, itu. Baik, berikutnya, ini dasarnya, di undang-undang. Undang-undang dasar 45 tentang agama, itu pasal 28E, 28I, dan pasal 29. Itu jelas, agama dilindungi oleh negara. Negara tidak boleh menghalang-halangi umat beragama, karena beragama itu adalah hak masyarakat warga negara. Dan juga negara tidak boleh menghalangi umat beragama beribadah menurut agama dan siap diri. Ini ada dasar konstitusinya, ada undang-undangnya. Jadi, maka yang krelosi yang ketiga itu, kerukuran umat beragama dengan pemerintah. Jadi, kerukuran antara umat beragama, kerukuran inter-inter umat beragama, dan kerukuran umat beragama dengan pemerintah. Jadi, pemerintah harus berukuran dengan umat beragama karena apa? Karena pemerintah punya kewajiban konstitusional untuk melindungi, mengayangi, dan memfasilitasi umat beragama. Karena di undang-undangnya jelas, secara konstitusional, pemerintah punya kewajiban. Oleh karena itu, antara umat beragama dan pemerintah tidak bisa dihadapkan. Artinya, harus dijaga pelukunannya, tidak boleh saling menurut jai bahkan pemerintah harus melindungi umat beragama, umat beragama harus mengikuti dan taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, pembangunan dan agama yaitu tujuannya menciptakan masyarakat berakhlak, beriman, berhakbah, beratuhan yang maesah serta menciptakan masyarakat yang berkuah dalam perusahaan. Nah, peran kepentingan agama dalam pembangunan agama. Nah, perannya ya tadi itu sesuai dengan misi dan misi serta tujuannya. Meningkatkan kepercayaan umat, meningkatkan memberdayaan untuk berdaya ekonomi umat, keluasan asas pendidikan, pendidikan agama, keagamaan, meningkatkan kualitas pendidikan umum. Ini pendidikan umum, bukan gini, yang ini pendidikan umum. Jadi, kalau pendidikan umum berkiri khas agama, itu adalah mata agama. Kalau pendidikan agama, itu adalah mata perayaan agama. Kalau pendidikan keagamaan, itu adalah pendidikan yang khusus ada pada agama-agama. Tadi kayak Islam, ada dunia, pesantin, dan sebagainya. Tidak ada pasaman, dan sebagainya. Yang keempat, menguatkan kerasifitas pendidikan daya saing, pendidikan agama. Pendidikan agama dan pendidikan agama harus dikuatkan daya saingnya supaya punya daya saing baik nasional maupun kuat. Yang terakhir, turut serta dalam pembangunan agama dan keagama di era republikan. Nah, karena itu, Kementerian Agama sebagai jaga terdepan untuk menjaga perhubungan umat beragama untuk Kementerian Agama menolak paham radikalisme, karena paham radikalisme itu adalah suatu pandangan, paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Ini yang perlu digarisbawahi melalui jalan kekerasan. Nah, ini Kementerian Agama sangat menolak apalagi paham radikalisme yang didasarkan keberat paham radikalisme ingat radikalisme itu tidak hanya ada di Islam di semua agama itu ada radikalisme kadang-kadang ada yang memahami ajarin agama tapi kemudian terjebak kepada kekerasan kepada ekstremitas artinya menimbulkan paham radikalisme yang ingin melakukan perubahan baik nah untuk sebagai konter narasi terhadap radikalisme kemudian agama mempunyai program moderasi beragama siapa tadi Pak? moderasi beragama ini untuk semua agama jadi agar supaya apa moderasi beragama itu kita dalam memeluk ajangan agama memahami ajangan agama mengamalkan ajangan agama dan melakukan perilaku-perlaku keagamaan agama dan keagamaan tidak terjebak kepada pemahaman ekstrim kanan maupun ekstrim jadi harus sesuai dengan tujuan agama didatangkan atau dihadirkan oleh Tuhan seperti manusia disubuhnya agama itu untuk manusia bukan untuk Tuhan agama itu untuk manusia dengan tujuan supaya manusia bahagia supaya manusia hidup harmonis supaya manusia itu bisa hidup hukun gamai dan supaya manusia walaupun berbeda-beda agama berlomba-lomba dalam kebaikan berlomba-lomba menciptakan dunia yang gamai berlomba-lomba melestarikan dunia supaya buminya bisa terus berlangsung bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya jadi kalau tidak sesuai dengan itu dengan tujuan agama dikurunkan oleh Tuhan kepada Indonesia maka dia pasti terjebak pada ekstrem kanan maupun ekstrem kanan itu biasanya orang-orang yang terlalu berlebihan dalam menjalankan memahami dan menamakan agama sehingga keluar dari real yang sebenarnya kalau ekstrem sekiri itu biasanya orang-orang liberal yang terlalu mendewa-dewakan akalnya yang kemudian selalu mempertanyakan ajaran agama sehingga akhirnya ajaran agama menjadi tidak bermakna dan kosong dan tidak dikamah ini kita tidak ingin terjebak mengapa perlu moderasi beragama karena antara agama dan negara Indonesia tidak dapat diusahkan walaupun bukan negara agama tetapi agama mewarnai seluruh patanan apa ketatkan negara di Indonesia ini jelas sekali setiap ada undang-undang ada peraturan pemerintah ada peraturan menteri itu semua di atas paling atas harus ada berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa itu jelas sekali mulai dari panjang sila mulai dari undang-undang sampai menurut 45 sampai patuhan membentah itu selalu menyandarkan kepada rahmat Tuhan yang Maha Esa mengapa perlu moderasi agama karena moderasi agama berfungsi menjaga keutuhan LKSI dan kerukunan antara umat beragama intern umat beragama serta umat beragama atau kita sebut dengan trilogi kerukunan umat beragama yang ini menjadi program keuntungan agama siapapun menterinya sejak dulu memang mengutamakan kepada kerukunan antar warga agama intern warga agama dan tujuan moderasi beragama yaitu yang pertama kita beragama yang manusiawi karena agama diturunkan Tuhan untuk kebahagiaan manusia untuk menjaga jiwa manusia untuk menjaga akal manusia maka ketika kita beragama harus sesuai dengan fitrov harkat metabat manusia yang kedua beragama yang profetis yaitu beragama yang sesuai dengan milah manusia kebenaran dan kemaslah hak milik itu artinya contohnya sekarang sekarang musim pandemi covid-19 alih-alih kepingin taat beragama kepingin beker dengan Tuhan kepingin cepat masuk surga pergi ke masjid ke pura ke gereja dan sebagainya tapi tidak pakai masker tidak memperhatikan protokol kesehatan nah ini beragamanya berarti tidak tidak sesuai dengan kemasyakan universa jadi jangan kemudian kata tujuan ingin cepat ketemu Tuhan ingin cepat masuk surga pergi ke masjid ke gereja ke pura dan sebagainya tapi kemudian membuat celaka orang lain dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan dan nanti akan bisa menulari orang dan orang lain akan sakit orang lain akan terasa maka beragama semacam itu itu sebenarnya tidak memperhatikan tidak memindahkan kemasyakan universa nilai kebenaran universa jadi karena itu beragama ya harus linear dengan kemanusiaan harus sejaris dengan kemanusiaan beragama harus juga sejaris dengan kemaslahan universa kemudian yang ketiga beragama yang inting yang membungi tidak formalitas tidak jaditas simbolin atau kasmatis jadi beragama yang yukui artinya beragamanya itu jangan hanya kopen saja beragama jangan hanya takete saja jadi beragama yang memang lahir jambatnya bener dari situ terpancar nilai-nilai agama ya akhlapnya apa yang dikatakan dan apa yang ada di dalam hatinya itu sama jadi jangan hanya terjebak pada formalitas pada identitas atau simbol simbol yang sejatinya kemudian simbol-simbol itu tidak mewakili atau tidak menggambarkan kondisi hatinya kan banyak itu sekarang di KTP-nya tertulis agama apa agama tapi tidak tolak jangan mislim tidak tolak tidak kuasa itu agamanya agama KTP itu agama banyak kopen saja jadi kalau yang disebut beragama yang yukin itu ya benar-benar agak beragamanya lahir dan kaptin tidak terjebak pada formalitas tidak hanya apa simbol-simbol saja pakai gubah tapi kelakangnya tidak seperti orang yang pakai gubah yang sebenarnya yang terakhir beragama bukanlah menjadikan manusia bertindak seperti Tuhan atau bertindak bersama Tuhan yang mengombalkan hidup dan kehidupan manusia jangan kemudian kita ini merasa sebagai orang yang beragama yang taat tapi kemudian gampang mengkafir-kafirkan orang gampang menerakkan nerakakan orang ini kamu neraka kamu tuga persoalan surga dan neraka itu itu adalah kewenangan Tuhan otoritas Tuhan dengan kemudian kita itu mengambil otoritas Tuhan yang punya hak untuk memasukkan surga dan neraka itu adalah Tuhan dengan kita kita itu manusia tugasnya beragama menghandah beribadah sebaik-baiknya agar Tuhan hidup kepada kita jadi terserah Tuhan mau memasukkan surga dan itu kan hak dan otoritas Tuhan jadi jadi kita jangan kemudian alih-alih merasa taat beragama kemudian tampang mendeskidikan orang mempersekusi orang itu saya kira itu bapak-bapak dan ibu-bu yang perlu saya sampaikan terima kasih mari kita buka PJJ pelatihan jauh ini dengan bersama-sama membaca semoga kita bisa mengikuti dengan baik dan mengambil maswaat dan ilmu yang diajarkan oleh para ibu suara terkait diktat ini mari kita mulai dengan membaca kita buka dengan membaca rata Bismillahirrahmanirrahim terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah pengerahan dan pembukaan yang telah disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Muhammad Isom beliau adalah Sekretaris pada Lipang dan Diklat Kementerian Agama yang sudah memberikan tambahan wawasan dan juga motivasi bagaimana beragama yang baik dan melaksanakan tugas-tugas kita di Kementerian Agama kami atas nama Panitia dan juga memakili pembinaan Pak Prof. Pak Rases menyampaikan terima kasih atas kesediaan dan penerangan Bapak menyampaikan dan buka secara resmi pelaksanaan Diklat ini kami sekali lagi mencapkan terima kasih dan terakhir kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memandu acara pembukaan kali ini yang mudah-mudahan kita bisa berkenan Bali Bali juga buka itu bandaranya Tampun Pak jangan jauh-jauh terus kita juga minggu depan sudah mulai DDWK Pak Pak oh gitu kalau begitu ini kita tidak pernah ketemu oke oke Pak kepenangan tidak terima kasih Bapak kalau ada agenda lain mungkin bisa meninggalkan oke saya kamit dulu ya saya kamit dulu oke terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum